PINKAN MAMBO Profil dan agama PINKAN MAMBO Dihisukan bangkrut kini makin religius. PINKAN MAMBO diterpakabar bangkrut setelah menjual berbagai perabotan rumah tangga dengan harga yang murah. Saat disinggung alasannya menjual barang, PINKAN MAMBO membenarkan dirinya sedang dalam tahap kesulitan. Aksi PINKAN MAMBO menjual perabotan dan diterpaisu bangkrut membuat namanya ramai diperbincangkan. Sebelumnya, PINKAN dikabarkan pindah agama dari Islam ke Kristen hingga terlilit utang ratusan juta. Siapakah PINKAN MAMBO? PINKAN MAMBO baru-baru ini menjual beragam perabotan rumah tangga yang dibanderol dengan harga murah. Barang perabotan yang dijualnya yakni pengki, sapu, ulekan, hingga kipas angin. Menawarkan harga murah, tak sedikit orang yang menyangkap PINKAN MAMBO dilanda kebangkrutan. Enggak iya, kadang-kadang. Kalau PINKAN dikasih ke orang sayang, belinya kan pakai nawarin pisang goreng Rp 50.000. Ungkap PINKAN MAMBO dilansir dari Youtube Trans TV Official pada Jumat, tanggal 9 April 2021. PINKAN MAMBO pertama kali terjun di dunia tarik suara sebagai anggota ratu pada tahun 2002 bersama Maya Estianti. Namun dua tahun kemudian, penyanyi berusia 40 tahun itu mengundurkan diri. PINKAN MAMBO perlahan-lahan merilis single dan berduet dengan penyanyi lainnya. Lagu hits milik PINKAN MAMBO yang terus terdengar ialah kekasih yang tak dianggap. Saat puncak kariernya, PINKAN MAMBO sempat dikabarkan murtad. Beredar kabar jika PINKAN pindah agama dari Islam ke Kristen karena ajakan sang kekasih, Steve. Keputusannya pindah agama sempat membuat PINKAN berseteru hebat dengan ibunya, Ditje pada tahun 2010-an. Namun, hubungannya dengan Ditje membaik sampai sang ibu meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober tahun 2020. Setelah pindah agama ke Kristen, PINKAN MAMBO makin religius. Ia melakukan pelayanan kepada Tuhan selama empat tahun. PINKAN berniat mencari kebenaran dan tujuannya untuk hidup di dunia. Empat tahun itu aku terjun di dunia pelayanan. Aku cari Tuhan, aku cari kebenaran, aku cari untuk apa sih hidup ini. Aku sampai sebel, mau bunuh diri, sampai gunting rambut jadi botak. Aku belajar gimana cara pelayanan di rohaninya. Ternyata aku harus bekerja pakai otak, kata PINKAN dari Youtube Melanie Ricardo, tanggal 10 September 2020. PINKAN MAMBO sempat lama menghilang. Saat mengalami mas sulit, PINKAN mengaku memiliki utang hingga 100 juta. Akibatnya, rumahnya sering didatangi penagi utang. Hingga pada akhirnya, perempuan berusia tanggal 11 November 1980 itu berjualan pisang goreng untuk melunasi utang. Terus utang banyak, sampai 100 juta lebih utangnya. Debt kolektor bilang kamu harus bayar 20 juta minggu ini. 20 juta minggu itu, cerita PINKAN MAMBO. Teranyar, PINKAN MAMBO menerpa kabar bangkrut setelah menjual perabotan rumah tangga dengan harga murah. PINKAN beralasan menjual barang tersebut karena tidak terpakai lagi dan ingin pindah rumah dengan hidup minimalis. Biodata dan profil PINKAN MAMBO Nama lengkap PINKAN RATNASARI MAMBO Nama panggung PINKAN MAMBO Tanggal lahir, tanggal 11 November 1980 Umur 40 tahun Pekerjaan, penyanyi, agama Kristen Unang-MAMBO DALIAN SKA DALIAN DALIAN DALIAN